Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi, waktunya satu menit silahkan. Ya Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan teks rasio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau teks rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari PBN itu salah, karena sekarang saja sudah 82%. Dengan teks rasio sekarang hanya 10,5%, sumbangan terhadap PBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN, apa-apa untuk menaikkan pajak. Hati-hati lho, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan teks amnesti, juga tidak jelas hasilnya. Nah kemudian dari teks apa pajak itu, insentif pajak sudah dirawarkan oleh pemerintah. Karena ada Pak yang mau, karena diperas-peras juga dia dalam niku di kantor pajak. Nah oleh sebab itu, ini harus jelas 23% dari apa selesai. Silahkan Pak. Masih lanjut, masih lanjut. Silahkan. Pak yang saya klarifikasi tadi adalah teks rasio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita, kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Tidak. Kita tidak akan memberatkan UMKM. Yang di bawah omsetnya 500 juta. Pajaknya 0. Pengen modal 200 juta. Pur. Tanpa abunan. Tidak ada yang memberatkan, Pak. Terima kasih. Baik. Baik. Terima kasih.